Pemerintah berencana menaikkan harga BPM subsidi jenis Pertalite ditegah melonjaknya harga minyak dunia. Selain bakal memicu angka inflasi hingga mencapai 8%, kenaikan BPM juga diprediksi pegamat akan meningkatkan angka kemiskinan di tanah air. Rencana pemerintah untuk menaikkan harga BPM subsidi jenis Pertalite dinilai tidak tepat. Karena bakal berdampak kenaikan inflasi terhadap perekonomian nasional. Hingga akhir bulan lalu, inflasi sudah mencapai 4%. Dengan demikian, apabila harga BPM subsidi naik, kenaikan inflasi akan terus terjadi. Economic Center of Reform on Economic atau Core Indonesia, Muhammad Faisal mengungkap, rencananya pemerintah menaikkan harga BPM subsidi akan berdampak terhadap kenaikan inflasi di Indonesia mencapai 8% atau bahkan lebih. Kesenjangan sosial pun akan turut mengikuti karena kelas menengah dan atas masih akan mampu membeli BPM subsidi. Peningkatan jumlah angka kemiskinan pun akan terus terjadi di tengah rencana pemerintah yang sedang gencar menekan angka kemiskinan di tanah air. Nah, sehingga tekanan kenaikan harga inflasi pangan itu akan lebih tinggi lagi daripada yang sudah sangat tinggi sekarang. Dan ini tentu saja, ya kalau harga bahan pangan sudah demikian tinggi, yang paling terkena dampaknya adalah kalangan bawah. Ya, karena kalangan bawah ini punya proporsi pengeluaran terhadap pangan yang lebih besar terhadap total pengeluaran per individu atau per kapita atau per keluarga ya. Nah, dibandingkan dengan kalangan menengah dan kalangan atas apalagi. Nah, sehingga ketika harga pangan meningkat, nah ini yang paling terasa sekali pengurangan disposable income-nya, pengurangan dari daya belinya, pelemahan daya belinya adalah di kalangan bawah. Artinya, satu, akan terjadi pelebaran kesenjangan antara kaya dan miskin. Yang kedua, dari sisi juga peningkatan jumlah orang miskin. Karena dengan inflasi yang lebih tinggi tentu saja, batas garis kemiskinan akan naik dan jumlah dan berpotensi akan meningkatkan jumlah orang miskin. Pemerintah jelas harus menyentuhkan ulang jika berencana menaikkan harga PBM subsidi jenis Pertalai. Tak hanya berdampak pada kenaikan ongkos transportasi, tetapi juga semua harga barang ikut mengalami kenaikan sehingga bakal terjadi inflasi yang cukup tinggi. Dari Jakarta, Rian Rahmat, INews melaporkan.